Intro Salam saudara, hari ini hari Jumat Seperti biasa, saya mengingatkan saudara untuk ibadah online Yang akan dimulai esok hari dari pagi Begitu juga nanti ibadah on-site Sudah bisa lihat di screen atau di layar gadget saudara atau TV saudara Tentang bagaimana saudara bisa bertemu dalam Tuhan Lewat setiap pengembalaan yang ada di situ Sehingga baik dipik, dipromines, ibadah yang Sabtu, Minggu Semua sudah tersedia Sehingga saudara pastinya diberkati Tuhan lewat setiap hal yang ada dalam setiap ibadah itu Nah sebelum kita merenungkan firman Tuhan Dari 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 20 sampai dengan 46 Sebelumnya kita bersatu dalam doa Biar Tuhan, Engkau sendiri yang berbicara bagi kami lewat firman Tuhan pada hari ini Ampuni dosa dan kesalahan kami Dalam nama Tuhan Kristus kami berbicara syukur, haleluya Amin Nah di dalam 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 20 sampai dengan 46 Sudah saya akan bacakan 20 sampai dengan 22 23 nanti selanjutnya kita akan baca di ayat yang ke 38 sampai dengan 40 ya saudara ya Ahab mengirim orang ke rumah seluruh Israel Dan mengumpulkan nabi-nabi itu ke gunung Karmel Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati Kalau Tuhan itu Allah ikutilah dia Dan kalau Baal ikutilah dia Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah katapun Lalu Elia berkata kepada rakyat Itu hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan Padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya Namun Baiklah diberikan kepada kami dua ekor lembu jantan Biarlah mereka memilih seekor lembu Dan memotong-motongnya Menaruhnya ke atas kayu api Tetapi mereka tidak boleh menaruh api Aku pun akan mengolah lembu yang seekor itu Seekor lagi meletakkan ke atas kayu api Dan juga tidak akan menaruh api Kemudian dibiarlah kamu memanggil nama Alamu Dan aku pun akan memanggil nama Tuhan Maka Allah yang menjawab dengan api Dialah Allah Seluruh rakyat menyahut katanya Baiklah demikian Nah saudara ini adalah hal yang cukup menarik Elia itu bilang kepada mereka Yuk pilih siapa Pilih Allah yang benar atau Baal Caranya bagaimana Kita demonstrasikan kuasa Allah Ya ambil anak lembu yang tadi sudah dibaca Saudara Ada dua ekor anak lembu jantan Karena Elia diperhadapkan dengan 450 Baal Aturan mainnya ditaruh di kayu api Di atas tidak boleh ada api untuk membakar korban itu Jadi siapa yang membakar korban itu Maka dia harus percaya kepada Allah itu sendiri Itu poinnya ada disitu Nah kalau kita baca terus Dan akhirnya kan Baal itu sampai torek-torekan badannya Api tidak turun juga untuk membakar korban itu Sedangkan Elia itu di ayat 38 sampai dengan 40 Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakar Kayu api batu dan tanah itu Bahkan air yang di dalam parit itu habis dijilatnya Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu Sujudlah mereka serta berkata Tuhan dialah Allah Tuhan dialah Allah Kata Elia kepada mereka Tangkaplah Nabi-Nabi Baal itu Seorang pun dari mereka tidak boleh luput Setelah ditangkap Elia membawa mereka ke sungai Kison Dan menyebeli mereka disana Sedara ada bagian yang perlu saya sampaikan Poin penting adalah Tuhan kita berkuasa Yes Hebat apapun Saya tandukun model apapun sedara Kalah dengan Tuhan yang benar Sehingga apa yang membuat kita ragu hari ini Sebenarnya itu cara iblis Untuk sodara tidak meyakini akan kuasa Tuhan Hari ini sekecil apapun Masalahmu, pergumulanmu, tantangan yang kau hadapi Andalkan Tuhan Biar Tuhan yang bekerja Bukan dengan kekuatanmu Bukan dengan link kamu, networking kamu Kapital dana yang kamu punya Tidak Tapi andalkan Tuhan Nah ketika andalkan Tuhan Baru Tuhan itu berdemonstrasi secara ilahi Sehingga kuasa Tuhan itu nyata Saya dan sodara pasti punya kesaksian yang banyak tentang hal ini Begitu banyak cara Tuhan bekerja dengan luar biasa Oleh karena itu Dalam setiap perenungan selalu saya ingatkan bagi kita Tidak ada kuasa di bawah kolom langit ini Selain datangnya dari Tuhan Biar Tuhan yang bekerja dengan aktif Tuhan yang akan melakukannya bagi sodara dan saya Mari kita bersatu dalam doa Biarlah firmanmu ya dan amin Kami yang mengandalkan Tuhan dalam segala hal Berkati setiap pribadi yang ikut Renungan pada hari ini Dan biarlah kami sungguh datang pada Tuhan Dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa Dan berdoa bersyukur haleluya Amin Tetap semangat jaga pikiranmu Yang paling penting Kamu sohya Tuhan disperkati kita semua Terima kasih